Sementara itu pemirsa di tengah harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi PWI Kebumen menggelar baksos berupa paket sembako guna membantu masyarakat yang kurang beruntung diantaranya para tukang becak Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kebumen menggelar bakti sosial berupa pembagian ratusan paket sembako di tengah tingginya harga kebutuhan pokok kepada masyarakat kurang mampu Salah satunya dari kalangan tukang becak Bakti sosial yang digelar pada Jumat pagi tersebut merupakan bagian dari rangkaian Hari Pers Nasional atau HPN 2024 dimana kegiatan tersebut bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kebumen Setidaknya ada 150 paket sembako yang berisi berbagai macam kebutuhan seperti minyak goreng dan juga beras yang dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan Salah seorang pengemudi becak mengaku sangat terbantu sekali dengan adanya kegiatan bakti sosial yang digelar oleh para wartawan di Kebumen Terlebih harga kebutuhan pokok yang semakin melambung tinggi tidak dibaringi dengan meningkatnya pendapatan mereka setiap hari ada beras, mie instan, minyak, teh, sama gula ini cukup terbantu sekali berarti cukup terbantu sekali atas adanya ini terima kasih sekali kalau setiap harinya bapak adanya kenaikan beras ini merasa keberatan gak sih pak? ya berat sekali pak, berat sekarang udah mahal, pendapatan gak tentu kadang dapat kadang gak, yang jelaskan seperti itu kalau setiap harinya pendapatan sampai berapa pak? gak tentu mas, kadang gak sama sekali, kadang juga ada 30, kadang 40, yang namanya di jalan lah paket yang diberikan itu paket sembako dan di dalamnya juga ada paket beras ya jadi kita juga melihat bahwa belakangan ini harga beras itu cukup mahal ya dan bagi kalangan masyarakat miskin ya itu keberatan juga makanya kami menyediakan paket ini untuk sedikit membantu masyarakat yang memang kurang mampu salah satunya ada di kalangan tukang pecah sementara itu, M. Hafid selaku Ketua HPN 2024 menjelaskan paket sembako yang berisi kebutuhan sehari-hari harapannya dapat membantu meringankan bagi mereka yang kurang mampu di tengah melonjaknya harga kebutuhan hidup keluarga dari Kebumen, Pak Rianto, Menyumas TV, melaporkan